Musim 2022-2023 ini merupakan musim ke-14nya Stephen Curry di NBA. Dan sejauh ini, di musim ke-14nya, Curry masih tampil sangat bagus dan belum menunjukkan tanda penurunan sama sekali. Sampai video ini dibuat, Curry berhasil mencatatkan rataan sekitar 30 poin, 7 rebound, dan 7 asis dengan 50% fit goal, 43% 3 points, dan 90% free throw. Curry tidak hanya tampil produktif di musim ini, tapi ia juga tampil sangat efisien. Statistik individual Curry di musim 2022-2023 ini mirip dengan statistik individualnya saat musim 2015-2016, di mana ia berhasil memenangkan MVP keduanya. Bedanya, jika di musim 2015-2016 timnya punya rekor kemenangan yang luar biasa, di musim 2022-2023 ini, Warriors punya rekor yang biasa-biasa saja. Di musim 2015-2016, Golden State Warriors hanya kalah sebanyak 9 kali saja. Sementara di musim ini, belum juga berjalan setengah musim, Warriors sudah menelan 13 kekalahan. Stephen Curry benar-benar luar biasa. Ia tidak menunjukkan tanda penurunan sama sekali. Di saat pemain lain yang seangkatan dengannya mengalami penurunan, anak dari Dale Curry ini tetap berada di level yang tinggi dan tetap mendominasi di NBA. Lima musim yang lalu, point guard yang seumuran dengan Stephen Curry, Russell Westbrook, merupakan MVP di NBA. Westbrook saat itu berhasil mencatatkan triple-double, yaitu 31,6 points per game, 10,7 rebounds per game, dan 10,4 assists per game. Westbrook benar-benar luar biasa saat itu. Ia menjadi pemain kedua di sepanjang sejarah NBA yang berhasil mencatatkan triple-double di satu musim. Musim ini, Westbrook hanyalah seorang bench player biasa. Ia kini tidak lagi mampu mencatatkan rataan lebih dari 20 points per game. Ia juga sangat tidak efisien, dengan hanya mampu mencatatkan 40% fit goal dan 29% 3 points. Kisah dari Westbrook ini semakin menunjukkan bahwa Stephen Curry merupakan pemain yang luar biasa. Di saat teman seangkatannya sudah mengalami penurunan drastis, Curry masih gaspol dan tampil bagai superstar. Curry sendiri bisa tampil sebaik ini karena gaya permainannya memang sangatlah body-friendly. Berbeda dengan Westbrook, Curry tidak terlalu mengandalkan atletismenya. Curry lebih mengandalkan kecerdikan dan tembakannya. Stephen Curry memiliki tembakan yang luar biasa. Ia merupakan penembak G2 terbaik di sepanjang sejarah NBA. Jarang sekali ada pemain di NBA yang mampu menembak sebanyak dan se-efektif Stephen Curry. Satu-satunya pemain yang ada di benak saya hanyalah Larry Bird. Sama seperti Stephen Curry, Larry Bird juga mampu tampil produktif dan efisien. Ia mampu mencatatkan 30 points per game dengan persentase fit goal dan 3 points yang sangat baik. Hanya saja, menurut saya, Stephen Curry lebih luar biasa dari Larry Bird. Selain karena Curry punya badan yang lebih kecil, Curry juga menembakkan 3 points jauh lebih banyak dari Larry Bird. Di sepanjang karirnya, Larry Bird hanya mencatatkan rataan 1,93 points a time per game. Sementara Stephen Curry, ia mencatatkan rataan 8,93 points a time per game. Hal ini membuat keefektifan Stephen Curry jadi makin luar biasa. Gaya permainan Stephen Curry memang sangat ramah untuk tubuhnya. Pemain dengan gaya bermain seperti ini, umumnya mampu bermain sampai usia mereka sudah tua. Ambil contoh, Mahmoud Abdul Rauf. Untuk kalian yang belum tahu, Abdul Rauf ini merupakan seorang point guard era 90-an yang punya gaya permainan yang mirip dengan Stephen Curry. Stephen Curry sendiri bahkan mengakui bahwa Abdul Rauf ini memiliki gaya permainan yang sama dengannya. Sampai saat ini, di usianya yang sudah menginjak lebih dari 50 tahun, Abdul Rauf masih aktif bermain basket dan... Ia masih tetap tampil apik lewat tembakan-tembakan jarak jauhnya yang akurat. Saya yakin, Stephen Curry akan memiliki longevity yang sama dengan Abdul Rauf. Ia akan tetap tampil bagus sampai usianya menginjak 40 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.